Kita sudah melihat tadi bagaimana proses penyerahan dokumen, kesimpulan dari para pihak yang berperkara di Sengketa Hasil Pemilu 2024, baik pihak penggugat dari tim kuasa hukum pasangan 01 dan 03 ataupun juga pihak tergugat KPU, kemudian juga para pihak terkait ada pihak pasangan 02 dan juga kemudian bawaslu. Nah akankah kemudian dari kesimpulan yang diserahkan oleh para pihak ini bisa menjadi pertimbangan para hakim MK sehingga kemudian hakim MK ini juga akan mengabulkan gugatan para penggugat. Diskualifikasi pasangan 02 Prabowo Gibran dan juga diadakannya pemungutan suara ulang. Kita akan kaji lebih dalam lagi bersama para narasumber sudah hadir tentunya di samping saya Pak Zainuddin Paru yang juga merupakan kuasa hukum dari tim 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat malam Pak. Baik, dan juga pengamat hukum Tentang Negara Bang Margarito Kamis juga akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Margarito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, kami juga masih menantikan bergabungnya kuasa hukum dari tim 03 yaitu Pak Firman Jaya yang sepertinya saat lagi juga akan bergabung dan juga akan memberikan pandangannya. Tapi yang pasti dari setelah memberikan kesimpulan tadi Pak, begitu yakinnya pasangan ataupun juga kuasa hukum dari tim 01 ini bahwa para hakim MK akan mengabulkan gugatan karena salah satu pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan dari kuasa hukum kepada media adalah bahwa hakim MK memiliki kewenangan untuk bisa mengadili bukan hanya masalah kuantitatif tapi juga kualitatif, bukan hanya masalah angka dan hasil akhir. Pak Zanuddin. Jadi kalau ditanya keyakinan untuk menang bentuk, bahkan semakin bertambah kuat setelah hadirnya empat menteri yang diminta hadir oleh Mahkamah Konstitusi ke dalam sidangnya. Jadi empat menteri yang dihadirkan itu dalam keterangan yang disampaikan seolah-olah laporan pertanggung jawaban. Tetapi begitu digali, justru fakta yang terungkap adalah semakin menguatkan dalil permohonan yang kami sampaikan sebagai pokok permohonan yang kemudian dibahas. Dan fakta itu kita lihat ketika semua yang mulia para hakim mahkamah, hampir 8 orang itu bertanya selalu mendasarkan pada permohonan yang kita sampaikan. Artinya apa? Artinya bahwa permohonan kami menjadi adres, menjadi notis yang kuat terkait dengan pokok sengketa Pilpres 2024 dengan berbagai hal yang kita sampaikan mulai dari putusan MK90 tentang pelanggaran etik kemudian KPU yang menyiapkan calon presiden dan wakil presiden tanpa ada due process of law yaitu peraturan KPU yang berlaku masih KPU nomor 19 PKP nomor 19 tentang bahwa calon presiden yang maju adalah calon yang ditentukan berdasarkan syarat peraturan perundang-undangan dengan usia minimal 40 tahun. Sementara pasangan nomor 2 sebagaimana kita tahu calon wakil presiden Saudara Gibran Raka Bumi Raka masih di bawah 40 tahun. Artinya ini adalah celah hukum yang kemudian menjadi pertimbangan oleh mahkamah. Hal lain adalah terkait dengan bagaimana lumpuhnya penyelenggara pemilu baik itu KPU Bawaslu yang tidak mampu melaksanakan tugas mereka sebagai penyelenggara untuk menyajikan pemilu yang luber jurdil kepada masyarakat dan itu adalah merupakan pintu gerbang bagaimana kita bisa meyakini bahwa pemilu ini sesungguhnya hal penting yang mengantarkan pemimpin Republik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kehadiran mereka dan proses penyelenggaraan itu harus memberikan fakta harus memberikan keyakinan kepada kita akuntabilitas yang baik dan meyakini bahwa siapapun yang menang mereka layak menjadi pemimpin Republik tapi proses kemenangan itu harus dengan proses yang jujur. Hal lain adalah terkait dengan bagaimana keterlibatan aparatur sipil negara ASN di berbagai tingkatan, di berbagai tempat yang kemudian kita melihat bahwa nyata-nyata sangat tidak imparsial, tidak netral, tidak adil kepada semua pasangan calon, tidak adil kepada pemilih sekaligus. Juga bagaimana keterlibatan institusi negara dalam hal TNI, Polri juga demikian masih di lapangan yang membuktikan bahwa masyarakat kemudian memilih atau tidak memilih dalam tekanan yang luar biasa. Dan itu dibuktikan oleh saksi-saksi dan masyarakat yang kemudian memberikan testimoni kepada kita. Nah terkait dengan ketidak netralan ASN itu justru ditampilkan secara terbuka di sidang mahkamah. Apa yang saya maksudkan dengan ditampilkan secara terbuka? Yaitu hadirnya dua pejabat kemendagri yang menjadi saksi dari pihak terkait. Pak Ghani Muhammad yang adalah merupakan penjabat wali kota Bekasi dan Pak Andi Batara Lifu, salah satu pejabat kemendagri yang juga penjabat salah satu kepala daerah di Sulawesi. Dua ini adalah statusnya ASN. Tapi kemudian datang menjadi saksi dari pihak terkait. Padahal pihak terkait ini 02 posisinya sama sebagai calon presiden dan wakil presiden sebagaimana posisi Pak Amin, Pak Anies Baswedan dan Muhammad Eskandar juga Ganjar Pranowo dan Pak Mahut. Kenapa kemudian mereka bisa datang? Dan kebetulan saya yang bertanya dalam forum sidang itu saudara berdua datang ke sini dalam status sebagai ASN. Apakah ada tugas? Ada surat tugas? Ada. Datangnya sebagai apa? Mereka tidak bisa menjawab. Tapi fakta kemudian kuasa hukum pihak terkait mengatakan bahwa ini adalah saksi pihak terkait. Artinya nyata itu sekali bahwa ASN baik tertutup maupun terbuka di forum sidang mahkamah membuktikan bahwa ASN tidak netral dan perpihak pada pasangan nomor 2. Sehingga kita meyakini bahwa kemenangan nomor 2 memang harus bisa dievaluasi dan mahkamah konstitusi pada tanggal 22 April yang akan datang harus membuktikan putusan yang progresif memberikan nilai kejujuran, integritas dan tentu yang paling penting adalah menjaga republik ini supaya lebih aman ke depan, langgeng dengan menjadikan pemimpin yang baik. Sampai di poin itu terlebih dahulu Pak Zainuddin. Pak Fahri silahkan diberikan tanggapan karena menurut Pak Zainuddin sebagai kuasa hukum dari 01 justru apa yang ditampilkan pada persidangan ini akan mendukung dalil-dalil dari para penggugat termasuk juga kuasa hukum 01. Bagaimana keterangan dari para menteri termasuk juga ada dua pejabat dari kepala daerah yang datang justru akan mendukung dalil-dalil dan juga gugatan, tuntutan dari pihak 01. Silahkan Pak Fahri. Iya, kalau saya berpendapatnya begini, yang disampaikan oleh Pak Zainuddin itu mestinya pada konteks privatum. Artinya sebelum persidangan ini dilangsungkan, sebelum persidangan mahkamah konstitusi ini diselenggarakan. Sehingga wacana, diskursus ataupun opini seperti itu, itu menjadi sesuatu yang sah saja, apsah saja. Tetapi kalau mestinya panggung peradilan sudah dilangsungkan, sebagaimana yang kita saksikan secara bersama, TV One juga mungkin ikut setiap hari, setiap saat, bahwa semua sudah terbuka, ya. Mesidangan itu dilakukan dengan cara yang sangat terbuka, prinsip-prinsip imparsialitas dikedepankan, objektifitas dikedepankan, semua disiarkan secara terbuka, kita bisa menyimpulkan seperti ini. Bahwa mestinya wacana seperti tadi tidak perlu lagi kita kembangkan dalam forum perdebatan kita hari ini. Mestinya yang kita ngomong adalah apa yang terjadi, fakta-fakta apa yang terungkap, apa yang bisa kita bangun sebagai satu kesimpulan dalam persidangan yang kurang lebih 14 hari itu. Mestinya seperti itu. Sehingga dengan demikian wacana yang disampaikan oleh Bang Zainuddin ini menjadi ada konteksnya. Tapi kalau disampaikan saat ini kan narasi ini semakin tidak berkesudahan. Nah, saya ingin katakan seperti ini. Saya ngomong tidak lebih, tidak kurang seperti apa yang terungkap dalam persidangan. Ini merupakan potret faktual yang terjadi selama kita bersidang di sana. Saya sama Bang Zainuddin sangat aktif dalam persidangan itu, dalam mengungkap dan menggali fakta-fakta dan kebenaran material tentunya. Saya ingin katakan seperti ini. Kesimpulan yang kita susun selama 2-3 hari ini, tadi malam sudah final. Ya, hari ini telah secara resmi kurang lebih pukul 14.00. Kami sudah serahkan ke Mahkamah Konstitusi melalui kepanitraan. Ya, kurang lebih 70-80 lembar. Kita, apa namanya, sebagai satu tanggapan atau kesimpulan dari jalannya persidangan itu. Kesimpulan yang kita susun ini sangat objektif. Yaitu berangkat dari fakta-fakta bukan saja milik pihak terkait. Tetapi fakta-fakta itu juga kita ambil dari apa yang diungkapkan oleh pemohon melalui saksi maupun ahli yang mereka sampaikan atau ajukan pada saat itu. Kemudian fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak terkait ataupun oleh pihak mohon dalam hal ini, KPU dan seterusnya. Maupun pemberi keterangan. Pemberi keterangan di sini seperti kita ketahui, ada bawah seluruh, ada pemerintah. Saya mau klarifikasi dulu tentang misalnya yang tadi disampaikan oleh Pak Bang Zainuddin tadi tentang kehadiran menteri, apa? Salah satu, dua orang pejabat teras di Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana yang kita ketahui, sengketa yang diajukan oleh pemohon 01 dan 03 ini adalah sengketa yang coraknya itu tidak biasa dan tidak lazim dalam hukum acara kita. Yang mereka sasar adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, merupakan sesuatu yang sangat objektif, sangat fairness, kalau misalkan melalui forum itu, pejabat yang bersangkutan dalam hal ini pemerintah, kita hadirkan untuk memberikan klarifikasi. Jadi sebenarnya klarifikasi yang disampaikan oleh pemerintah itu, kami juga tidak berkepentingan untuk harus membela pihak-pihak terkait. Tetapi menyampaikan counterplay, menyampaikan argumentasi secara akontrario tentang apa yang mereka dalilkan. Makanya dengan demikian, kehadiran pejabat teras dari Kementerian Dalam Negeri merupakan sesuatu yang sangat relevan. Yang kedua, itu tidak dilarang oleh hukum acara Mahkamah Konstitusi. Siapapun boleh berhikmat atau siapapun boleh dihadirkan di Mahkamah Konstitusi untuk menerangkan sesuatu yang diketahui, dialami dan dilihat. Nah kebetulan dalil-dalil yang dikedepankan atau dibangun oleh pihak pemohon 01 dan 03, seluruh, hampir 90 persen itu berkaitan dengan pemerintah. Berkaitan dengan rezim pemerintahan Jokowi dan seluruh infrastruktur kekuasanya. Sehingga dengan demikian menjadi sangat relevan kalau dalam hal ini pemerintah menghadirkan pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau katakan seperti ini. Bahwa kesimpulan yang kita bangun itu tidak keluar dari fakta-fakta yang terungkap. Makanya saya mau katakan misalnya isu Bansos. Isu Bansos itu berarti yang paling relevan adalah menteri terkait, dua menteri koordinator dan dua kementerian teknis untuk menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kebijakan itu. Kenapa sampai kebijakan itu diambil, payung hukumnya apa, momentum, timing, kenapa sampai harus dengan bulan Januari dan seterusnya. Seluruh penjelasan-penjelasan itu telah terungkap secara gamlang, secara terang-benerang, sehingga sebenarnya tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Faktanya seperti itu. Dengan demikian, kami berkesimpulan bahwa seluruh dalil yang mereka kemukakan gagal dibuktikan dan gagal dipertahankan tingkat keterbuktiannya. Itu bisa kita review satu-satu. Jadi kesimpulan kita itu kan, kita mengambil fakta-fakta itu lalu kita membangun satu konklusi, kemudian memberikan analisis. Analisis itu tidak keluar dari apa yang terjadi dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Seluruh publik bisa saksikan setiap hari, setiap waktu. Dengan demikian, kita tidak berinsinuasi dan kita juga hari ini tidak akan melahirkan lagi wacana ataupun diskursus yang tidak beranjat dari satu fakta-fakta yang terjadi. Jadi saya harapkan sebenarnya ke depan ini, Bang Zainuddin sama timnya mestinya harus berbicara tentang apa yang terjadi dalam persidangan. Bukan lagi kita membangun satu persepsi kita secara subjektif yang tentunya di luar daripada jangkauan forum mahkamah konstitusi. Karena semua ini sudah diverifikasi, semua ini telah diperiksa secara material melalui persidangan yang terbuka itu. Dan semua pihak ini sudah memberikan keterangan dan kesempatan yang sama. Persidangan ini betul-betul telah terkelola dengan mengedepankan prinsip Audi et alterem partem. Semua pihak diperlakukan secara bersama. Saksi yang dihadirkan semua kuotanya sama, 19 orang, ahli dan fakta. Pemerintah dikasih kesempatan juga yang sangat luas. Walaupun itu merupakan permintaan dari para pihak, tapi hakim mencoba untuk mengakomodasi, memanggil para pihak termasuk menteri-menteri itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Tujuannya adalah satu, jangan lagi ada insinuasi, jangan lagi ada sesuatu asumsi ataupun sesuatu yang sifatnya subjektivitas dalam memberikan pendapat dan wacana-wacana seperti itu. Dengan demikian kami meyakini sungguh bahwa permohonan ini nantinya akan sampai pada kesimpulan hakim akan melakukan permusauaratan hakimnya, RPH dalam tanggal 18 sampai 20, dan 22 itu putusan. Kami berharap sungguh bahwa semua pihak harus menerima apapun produk putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai satu solusi konstitusional atas dispute yang terjadi saat ini. Demikian. Baik Pak Fahri, nanti juga Abang Bargarito, nanti tahan dulu, mungkin Pak saya dulu ini setelah jeda, setelah jeda mungkin, setelah jeda kami berikan kesempatan juga termasuk Pak Bargarito akan berikan pandangan mengenai hal ini termasuk juga tim hukum dari 01 ini bukan hanya memberikan dokumen kesimpulan tentang Bargarito, tapi juga barang bukti tambahan yang diserahkan. Bagaimana kemudian menilai hal ini? Tapi nanti setelah jeda, kami segera kembali. terima kasih. terima kasih.